Dari topik pilihan kita beralih ke informasi amitian pilihan pemirsa di mana PT Astra International TBK atau ASEI mencatatkan kenaikan penjual mobil 53,53% secara bulanan di Mei 2024. Namun secara tahunan penjualan di Mei 2024 mengalami kontraksi di 11,85%. Dikutip dari data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau GAIKINDO secara bulanan PT Astra International TBK mencatatkan penjualan mobil mencapai 41.314 unit di Mei 2024 mengalami kenaikan 53,53% dibandingkan penjualan April 2024 yang mencapai 26.908 unit. Adapun angka penjualan mobil Astra International di Mei 2024 di 41.314 unit mengalami penurunan 11,85% year-on-year berbandingkan penjualan di Mei 2023 sebesar 46.873 unit. Head of Corporate Communications PT Astra International TBK Boy Kelana Subroto mengatakan raihan secara bulanan di Mei membuat pangsa pasar Astra meningkat menjadi 58%. Perseroan optimistis penjualan mobil secara nasional akan meningkat terutama dengan adanya pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show atau GIAS di Juli 2024. Angka penjualan tersebut didapatkan dari penjualan merek Toyota dan Lexus berkontribusi 23.897 unit, di sosol Daihatsu 14.983 unit, Isuzu berkontribusi 2.265 unit, UD Trucks 169 unit, sementara untuk segmen Low Cost Green Car atau LCGC, Astra International membukukan penjualan 11.451 unit, meningkat dari April di 7.926 unit kendaraan. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah penguatan terbatas sindagar gasam gabungan di sepanjang perdagakan hari ini, Astra International ikut memberikan kontribusi bahkan ICE di sepanjang perdagakan hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ICE di sepanjang perdagakan hari ini, dan kami akan sampaikan update-nya di beberapa menit jelan penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, Pak Mirsa, saham ICE di penutupan hari sebelumnya ditutup di Rp4.360 per saham di 12 Juni. Pada pukul 9 langsung mengalami penguatan ke Rp4.400an, bahkan di Rp10.45 sempat menyentuh di Rp4.480 per sahamnya. Pada penutupan sesi pertama, pada siang tadi, saham ICE lebih ke arah terbatas penguatannya, tepatnya di Rp4.470, kemudian di posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Kemudian memasuki perdagangan di sesi kedua, saham ICE masih bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Bahkan posisi saat ini hanya di Rp4.450, masih mengenal penguatan di atas 2%, tepatnya di 2,06%. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Astra International di beberapa bulan terakhir, di mana secara teknikal, saham ICE sudah mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa, bahkan sudah menyentuh ke level terendahnya secara year-to-date. Terima kasih telah menonton! kembali diperdagangkan di atas Rp5.000. Kemudian diperdagangkan hari ini di Rp4.470, pembukaan sesi kedua, dan penguatannya lebih ke arah terbatas di Rp4.450 hari ini. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi di tengah tren pelemahan saham Astra International dalam beberapa waktu terakhir, apakah kondisi ini ikut mempengaruhi dari beberapa indikator yang ada pemirsa, terutama dari sisi PER dan PVV-nya. Kita akan coba lihat di grafis selanjutnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ya, yang cukup menarik adalah dari posisi indikator price turning ratio-nya sudah di bawah 10 kali, tepatnya di 6.06 kali, PSR-nya di 0.56 kali, bahkan PVV-nya sudah berada di bawah 1 kali, tepatnya di 0.87 kali, dan PCFR-nya di 3.43 kali. Nah, apakah ini momentum untuk masuk kembali kepada Astra International? Nanti pun juga kita akan singgung bersama dengan analis di IDX Session Closing untuk hari ini. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.